Terima kasih Selanjutnya pada Wali Kota Batam Oleh Ibu Zuryeti Muzar S.E. selaku Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Ria Yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Ari Budiman, selamat datang Bapak ke Kota Batam Yang saya hormati Kepala LPMP Kepri Bapak Dr. Andes Irwan Safi'i Terima kasih Bapak acaranya telah datang di Kota Batam ini Kepala Kantor Bahasa Kepri Ibu Zuryeti, terima kasih Ibu Dan Bapak Ibu lah hadir Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Dan seluruh Kepala Sekolah yang hadir di dataran engkuputri ini Bapak Ibu sekalian, Pak Ari, sebetulnya Batam ini lebih dikenal dengan daerah industri Tapi di era saya Wali Kota, saya coba untuk menambah Supaya orang yang ke Batam hanya tidak kenal Yang dikenal hanya Batam Mari kita cari kerja Karena Batam banyak industrinya Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian 2015 Era kejayaan industri sudah mulai berangsur hilang Kenapa hilang? Karena mungkin ada permasan-permasan yang tidak menyenangkan bagi mereka Batami betul-betul menjadi satu kota yang hebat dan modern dan madali dari semua bidang Dan ini sudah berjalan Dan Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Allah SWT Bahwa di Indonesia baru ada tiga wali kota yang mendapat pengharga wali kota terbaik Yang pertama mungkin dari Belong Kamil, hari ini sudah pindah jadi gubernur Yang berlarisma di Surabaya Itu beberapa tahun lalu Dan Mugara Allah mengizinkan jam 7 malam ini Wali kota Batam akan menjadi wali kota terbaik Yang ketiga Ini bisa sempurna Tentu pendidikannya tak bisa dilepah Karena ini dinilai juga Tapi argumentasi kita salah satunya itu Mudah-mudahan dengan saya lapor kepada Pak Staf Ahli Bisa sampai kepada Pak Menteri Kapan kami akan diundang untuk menyelesaikan masalah pendidikan kota Batam Supaya gurunya bisa Sejahtera dan yang didik juga punya ilmu yang bisa setara dengan daerah-daerah Indonesia lainnya khususnya Di DKI dan di Pulau Jawa Ada 13 provinsi di seluruh Indonesia Yang bersamaan untuk meresmikan ataupun juga melaksanakan gebiar hari pendidikan nasional tahun 2019 Antara lain di Sumatera Barat Kemudian Bengkulu, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Kaltara, dan juga Papua Serta DKI Jakarta Dan tentu saja Di hari yang sangat membahagiakan ini Provinsi Kepulauan Riau Dapat menyelenggarakan acara yang sama Tentu saja sekali lagi dengan dukungan Dari pemerintah kota Batam yang saya hormati Hadirin yang saya hormati Dalam rangka menyongsong hari pendidikan nasional Kita bersama tengah menghadapi abad ke-21 Yang ditandai dengan berbagai fenomena global Yang setidaknya terdapat tiga kecenderungan penting Yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini Yang pertama adalah berlangsungnya revolusi industri keempat Yang ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital Yang kedua adalah perubahan peradaban masyarakat Yang ditandai dengan berubahnya seni-seni kehidupan Kebudayaan peradaban dan kemasyarakatan termasuk pendidikan Dan ketiga semakin tegasnya fenomena abad kreatif Yang menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi dan jejaring atau networking Sebagai sumber daya strategis Buat atau bagi individu, masyarakat, komunitas, korporasi dan bahkan negara Ketiga hal tersebut telah memunculkan tatanan-tatanan baru Ukuran-ukuran baru dan kebutuhan-kebutuhan baru Yang berbeda dengan era sebelumnya Dan untuk itulah disini letak peran sentral Dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan Untuk menyiapkan sumber daya manusia Sebagai kapital intelektual Yang mampu beradaptasi dan diharapkan memiliki keunggulan kompetitif Di dalam era persaingan global